Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan kembali perkenalan kita dengan bahasa pemrograman PHP Setelah sebelumnya kita telah mempelajari atau berkenalan dengan yang namanya conditional if else Sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya include dan require Kita akan awal dengan baca basmallah bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya kita telah membuat 3 file ya Sekarang kita akan membuat file baru lagi untuk mempelajari include dan require Oke, kita akan awali dengan membaca basmallah bismillahirrahmanirrahim Lalu kita akan new file, kita akan berfile baru lagi Kemudian kita akan simpan file baru ini dengan nama misalkan home Ya, disini sebelumnya kita telah membuat 3 file ya Belajar 1, Belajar 2, Belajar 2, Indeks Dan sekarang kita akan membuat home file ya Simpannya di dalam folder Belajar.php Dari mana? Belajar strip.php ini Dari sini ya Awal dari local.dc Ya, htdocs Lalu belajar strip.php Eh, strip.php, oke Kemudian dalam folder ini kita akan buat file baru dengan nama home.php Ya, kita akan save Kemudian kita akan mulai membuat sebuah codingan disini Tentunya akan di awal dengan sebuah pembuka php Ups, ini apa Ya, kita akan melakukan penutup Kemudian disini kan home Kita akan belajar apa itu include Dan Require ya Oke, seperti ini Misalkan ini home ya Kita akan Menampilkan sebuah kata dalam home ini Misalkan ini adalah Ini adalah Halaman Utama Misalkan ya Seperti itu Dan tentunya kita akan coba memanggil file ini terlebih dahulu Di dalam sebuah website Cara menggil seperti ini Sebelumnya kita telah mempelajari belajar 2 Sekarang kita akan ganti jadi home.php Nah, disini kita telah Membuat sebuah kalimat ya Ini adalah halaman utama Berarti ini ibaratnya adalah halaman utama ya Oke Kemudian kita akan Tentunya dalam halaman utama itu Pasti ada yang namanya header ya Content dan footer ya Ini anggaplah kontennya nih Ini halaman utama Kita akan membuat headernya di atasnya Misalkan Kita akan membuat echo Misalkan Ini Salah di bagian dalamnya Ini adalah Bagian header Oke Lalu di bawahnya juga Echo Ini adalah bagian footer Nah, seperti itu Jadi atas header Tengahnya konten Terus bawahnya footer ya Kasih brick Biar dia ke bawah Ya, yang baru gak usah deh Oke, ini adalah halaman utama Atau konten ya Kemudian Kita akan Coba buka browser Lalu kita akan refresh Apa yang terjadi Nah, disini kita telah terdapat Ini adalah bagian header Ini adalah halaman utama atau konten Dan ini adalah footer ya Oke, kita akan coba Membuat satu file baru lagi Dengan nama Misalkan Profile.php ya Kita akan simpan dengan nama Profile.php Oke, kita akan lakukan hal sama Dari sebuah halaman home Cuma kita akan Bedain di kontennya saja Ini adalah halaman profil Ya, seperti ini Tentunya dengan header dan footer yang sama Oke, kita akan coba buka browser Dan kita akan refresh Kita akan buka halaman profil Profile.php Nah, tentunya disini kita telah menemukan perbedaan Di kontennya Ini adalah halaman profil Setelah sebelumnya Kita telah membuat halaman Utama di home.php Halaman utama Dan ini adalah Halaman profil Contoh kasus Misalkan kita Mau merubah headernya Kita mau merubah headernya Dan disini ada berapa file Ada dua file Tentunya untuk merubah header Kita harus Merubah Satu per satu setiap file Misalkan Ini adalah bagian Header Header paling atas Misalkan ya Tentunya kita harus Merubah juga di profil .php Header paling atas Header paling atas Nah, coba kita bayangkan Kalau misalkan Filenya ada ratusan Bahkan sampai ribuan Contohkan Contoh kasus Contoh kasus Contoh kasus Contoh kasus Seperti itu Masalahnya seperti itu Masalahnya seperti itu Kita akan coba refresh Berubahkan Di profile Home Nah, sama Berubah juga kan Ya, karena Emang kita sudah Sudah ubah tadi Nah, oke Untuk menangani Hal seperti itu Berarti apa solusinya Kita disini Akan membuat Satu file baru lagi Dengan nama Header Oke, ya Kita save Misalkan Kasih nama Header .php Header ini Kita kasih Isi dari header itu apa Misalkan Kita copy aja Isi ini Ya Kita copy Atau enggak copy dah Pindahin Ke header Disini Contoh Terus Di home juga Kita hapus Headernya Save Ya, disini Kita telah mempunyai File home.php Isinya ini File profile File header Disini Oke, kita akan Coba ke browser Kita lihat dulu Refresh dulu Apa perbedaannya Nah, disini Headernya hilangkan Di home Terus di profile Juga headernya Hilang kayaknya Ya Tuh Hilang juga headernya Terus Bagaimana Cara masukin Nah, disini Kita memanfaatkan Function Include Kita akan menggunakan Include disini Caranya gimana Seperti ini Nah Include Kita akan Masukkan file Yang akan kita Masukkan kesini Misalkan File apa yang Kita masukkan File header Nah, header.php Jangan salah ya File header.php Kemudian Kita juga akan Masukkannya ke dalam File profile.php Nah, seperti ini Jadi file headernya Kita include Di file ini File ini Kita akan include Headernya Oke, kita akan Coba lihat Di browser Seperti tadi Refresh Nah, seperti ini Kan Ini adalah bagian Header paling atas Kita akan lihat Di file Home Home Misalkan Ini Seperti ini Ini adalah bagian Header paling atas Nah, seperti itu Kemudian Apa enaknya Kalau seperti ini Enaknya Ini Jika kita Mempunyai Banyak file Misalkan Puluhan lah Oke Contohnya Misalkan Puluhan file Kita tidak perlu Membuka Satu persatu Halamannya Dan merubahnya Kita cukup Buka satu file Yang namanya Header Ini kasusnya Kita mau merubah Header ya Misalkannya Coba kita Ubah header Kita cukup Buka file header Kita akan Ubah Ini adalah bagian Header paling atas Yang sangat atas Sekali Udah Seperti itulah Kita cukup Membuka Satu file Merubah Satu file Ini Semuanya Maka akan Berubah Mari kita Lihat Sudara-sudara Di browser Kita refresh Berubahkan Di file home Kita akan Coba buka File Profile.php Profile.php Sama Berubah Juga Nah Seperti itu Kita memanfaatkan Include Jadi teman-teman Tau Include itu Buat apa Ya Seperti itulah Jadi intinya Include itu Buat memasukkan File lain Kedalam File ini Sendiri Contoh Kasus Teman-teman Seringkan Belanja Misalkan Beli Apa Pompa Misalkan Dan Si Celso Selalu bilang Ini pompa Ini Include Selangnya Nah Seperti itu Berarti Pompa ini Di dalamnya Ada Selang Kadang Seperti itu Orang membuat Kata-katanya Nah Di sini Dalam program Seperti ini Jadi kita Di dalam Profile ini Kita Include Header Jadi Profile ini Kita Memasukkan File Header Juga Cuma Caranya Berbeda Tidak Masukkan Script Tapi Masukkan Nama Filenya Dengan Menggunakan Include Itu Sekarang Menggunakan Include Sekarang Kita Akan Coba Menggunakan Require Apa sih Perbedaannya Coba kita Lihat Sebenarnya Ya Hampir Sama 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 Memanggil Juga Require Ya Oke Cukup Yang ini Kita Lihat Perbedaannya Dimana Kita Akan Buka Home Home Kita Coba Buka Home Sama Perbeda Kita Refresh Home Tuh Sama Kan Tidak Ada Bedanya Header Muncul Juga Kita Akan Buka Profile Profile Sama Juga Header Muncul Juga Ada Beda Belum Ada Sampai Sini Belum Ada Bedanya Oke Siap Sekarang Kita Akan Coba Kasus Dikasih Kasus Dulu Require Misalkan Kita Nama File Header Kita Salah Salahkan Terlebih Dahulu File Header Tidak Ada Kita Kasih Header Coba Kita Kasih Header Ini Tidak Ada Aturan Header Disini Kita Kasih Header Apa Yang Terjadi Dengan Utakan Require Kita Akan Require Include Atau Require File Yang Salah Misalkan Kita Buka Browser Terus Refresh Nah Nah Seperti Ini Profile Home Kita Buka Home Kita Cek Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Error Muncul Kan Kita Akan Lihat Yang Profile Yang Profile Kita Salahkan Lagi Nama File Header Kita Lihat Perbedaannya Apa Yang Require Error Farning Fatal Error Sampai Sini Kemudian Kita Buka Profile Yang Menggunakan Include Enter Nah Seperti Ini Teman Error Juga Cuma Lihat Perbedaannya Disini Text Atau Eho Ini Halaman Profile Atau Content Tetap Dieksekusi Footer Juga Dieksekusi Beda Dengan Yang Home Home Ketika Require Pertama Dia Error Atau Salah Itu Apa Eho Yang Di bawahnya Enggak Dieksekusi Jadi Udah Stop Sampai Situ Kalau Menggunakan Require Jadi Kalau Menggunakan Require Jika Ininya Udah Error Yang Bawahnya Enggak Dieksekusi Tapi Kalau Menggunakan Include Walaupun Ininya Ada yang Salah Yang Bawahnya Dia Tetap Dieksekusi Nah Itu Dia Perbedaannya Teman Teman Sekarang Bisa Paham Dan Mengerti Kalau Memang Ada yang Belum Mengerti Silahkan Tanyakan Oke Mungkin Saya Rasa Cukup Mengenai Perkenalan Dengan Include Dan Require Itu Contoh Dasarnya Saja Contoh Yang Paling Sederhana Sekali Mungkin Teman Teman Bisa Mengembangkan Sendiri Tentang Penggunaan Include Dan Require Ya Saya Rasa Cukup Sekian Untuk Pengenalan Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh